PMK Pandegelang melalui Dinas Kesehatan telah mengerahkan para tenaga kesehatan atau NAKES untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga, khususnya para pemudik yang melaksanakan aktivitas mudik lebaran. Pemantauan dilakukan untuk memastikan semua petugas, khususnya petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada para pemudik atau masyarakat yang berlibur. Monitoring ini juga dilakukan untuk melihat kesiap-siagaan petugas kesehatan di Posko Pelayanan Kesehatan Lebaran 2024. Ini menyebutkan PMK melakukan jodol monitoring setiap harinya menggunakan jadwal yang dilaksanakan oleh seluruh tim dengan pemantauan di Posko Alun-Alun, Posko Pertigaan Mengger, Posko Terminal Labuan, Posko Karangsari Carita dan UPT Puskesmas yang dilalui jalur pemudik atau masyarakat yang sedang menikmati libur lebaran tahun 2024. Sekitar 350 yang tersebar di 4 posko, 3 posko terpadu, tambahan 1 lagi Posko Terminal Labuan, dan di 13 posko jaga 24 jam, siaga 24 jam, dan 23 posko jaga 24 jam. Ya, dari hasil pantauan kami dan tim yang memang sudah saya turunkan, sudah dimulai dari hak min 7 lebaran dan nanti akan berakhir sampai hak plus 7 lebaran. Selama ini kami belum mendapatkan laporan kecelakaan ataupun pelayanan. Ia berpesan kepada para petugas Posko untuk dapat menjalankan tugas secara profesional, sehingga mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang hendak arus balik mudik atau sedang menikmati libur lebaran. Ranggai Kaputera, Jurnalis Bandung TV dari Pandeglang memberitakan. Terima kasih telah menonton!